Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi oke warga lembur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillah, jadi ada peningkatan dari kemarin, tahun kemarin dengan sekitar seribu pesan fan, hanya 1,4. Sekarang dengan 500 pesan fan, dengan proses kerjasama semua pihak, baik pendamping maupun tim konsultan, Alhamdulillah kita sudah mencapai 21 miliar. Targetnya sebenarnya acaranya apa? Targetnya sebetulnya, kita kan diprogram ini salah satunya tugas pemerintah untuk menyediakan off-taker dari produk-produk pesan tren yang indah dampingi, yang indah latih. Bukan selain peningkatan mawasan juga, sebetulnya juara itu bukan menjadi pilihan, tapi sebetulnya adalah memotivasi bagaimana pesan tren secara ekonomi dapat meningkat. Tujuan seperti itu, dan untuk memayai pesan tren, tidak perlu lagi kan selama ini memang terbatasan impaksan aku, tiba-tiba, karena bagaimana ekonomi tumbuh di pesan tren. Gubernur Jawa Barat Ngecesken, ayena 1.500-an pasan tren Boga Bisnis, Turta masih dipaju salilasa salad COVID-18, lantaran di Alping, Kupamarenta Provinsi Jawa Barat, lebah program wira usaha Turta Go Digital. Dirina Boga Target mampu ngebuktikan sumanget wira usaha Turta Digitalisasi, lain ukur milik orang daya, tapi oke milik warga lembur. Sokomo OPPOB kasih nugrahan pangajian inovasi panghadena di Indonesia, timen PAN-RB. Masih cek Ridwan Kamil, OPPOB mengerupa salah sejibagian Tinavisi Jawa Barat, nyata ngeronjatkan ekonomi umat. Karirian anak-anak pasan tren anu-aub dina program OPPOB nyurang bisnis dina widang pangan, sangkan hentekap pengaruhanku COVID-18. Jangan terlalu banyak berita buruk, hari ini ada berita baik ya, 1.500-an pesan tren, perkemburan, sekarang sudah punya bisnis, berhasil selama pandemi, pernah dibimbing oleh PAN-PROB untuk memulai program wira usaha dan juga Go Digital, kira-kira begitu. Saya sangat bangga dan mudah-mudahan target 5.000 pesan tren sampai akhir mata jabatan bisa diwujudkan, dan kita bisa membuktikan bahwa semangat wira usaha, semangat digitalisasi, tidak hanya memilih orang kota, tapi juga mereka-mereka yang ada di kudesan. Sejeronik itu, Kepala Kanwil Kemenang Jawa Barat, nyindekin, Jawa Barat dipapesan kuda 8.500-an pesan tren, tapi saat Estuna, ayah lewih ti 10.000-an pesan tren. Kalauan target 5.000-an pesan tren yang ditemuh dengan lewatkan OPOP jeroh 5 tahun, dipiharap sakumnya pesan tren di sakulia Jawa Barat bakal ngaronjat widang ekonomina jeroh 10 tahun bakal datang. Pangnak itu, program OPOP mengerupa salah seji ketak ngelarapkan pasan tren menangkat tempat atikan calon ulama, pusir nemuhkan sosial kemasyarakatan, serta pusir nemuhkan dakwah jengs sosial keagamaan. Data pesan tren di Jawa Barat ini yang secara resmi tertuang di data emis itu ada 8.500 pesan tren. Tetapi, kalau secara resmi mencapai 10.000 lebih pesan tren di Jawa Barat. Artinya, kalau 5 tahun 5.000, berarti kalau untuk bisa selesai, berarti 10 tahun ya. Berarti 2 perioder, ya dalam 2 perioder pesan tren semuanya bisa mengakses program one product, one pesan tren. Di Sagedengeneta, Menteri Kooperasi Yenungaluuhan etak kegiatan secara virtual miharap, Saban Pasan Tren di Wawaganku Kooperasi, Sangkan Jenglengan Kalembagaan Ancokinen Program OPOP Lewih Jinek. Saya kira, memang betul, ya, komponikan satu strategi pemimpana yang berkesan tren itu memiliki satu kota, jadi dalam skala ekonomi. Nah, biasanya kan, orang-orang yang berpikus itu dalam skala kegiatan, dan kita perempuan, saya kira, memang, kalau diperhatikan, bisa hal-hal itu, termasuk di KM, tidak akan dikensi kecil, perolahan, tapi di sekitar, dikensi lembagaan, itu, ya, kalau saya musuh, dikensi lembagaan itu, sudah agak kompas, ya, sehingga, OPPO ini nanti, tidak akan dikensi level, karena akan memakanannya, amin. Eta prak-perakan Pamungkas OPOP 2020T di Papayasan Kupamasran Pangajen, Gertilu Pasantren Anupang Hadena, nyeta Pondok Pasantren Miftahu Falah Kabupaten Karawang, kalawan produk BEAS, Pondok Pasantren Jalaleng Garut, kalawan produk Pakakas Edukasi, serta Pondok Pasantren Al-Istirog Kabupaten Sukabumi, kalawan produk Budidaya Lauk Lele. Dina Emprona, Eta Saban Pasantren Teh, nampak modal opat ratus juta, kernemuhkan usahana. Budi Hartati, Bandung TV B 보� резere keterult besten. B AMB Terima kasih.